Jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabu harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Jadi silahkan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal karena tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materanya. Setahu saya tidak ada. Yang ada adalah perjanjian hutang-hutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anis dan Pak Sandi. Itu saya baca.